Pasukan pertahanan Israel IDF mendeteksi keberadaan Hezbollah di wilayah Zionis Bahkan IDF mengakui bahwa Hezbollah telah melakukan invasi calur darat Invasi pertama itu pun langsung mengakibatkan baku tembak jarak dekat Dikutip dari Hindustan Times, Hezbollah telah menyusup ke Israel pada 13 Januari silam Dilaporkan militan Hezbollah menyeberang dari Lebanon ke wilayah Israel IDF mengeluarkan pernyataan bahwa militernya mendeteksi keberadaan Hezbollah di perbatasan Dalam pernyataan tersebut terlihat Hezbollah melakukan patroli di daerah Hardov Adapun wilayah tersebut berada di dekat perbatasan dengan Lebanon IDF mengklaim pejuang Hezbollah telah menembaki tentara Israel Akibat baku tembak tersebut dilaporkan beberapa tentara Israel terluka parah Sebagai pembalasan, IDF pun berhasil menembak empat pejuang Hezbollah hingga tewas Semutara Hezbollah pun masih bungkam terkait klaim dari militer Israel Ikuti terus berita aktual lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Di Indonesia Terima kasih sudah menonton!